Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif Yaitu dimana channel kebanggaan kita bersama nih guys Oke sahabat ojol ya sahabat food Dimana teman-teman orderan kalian udah mulai lemah Apalagi mudah sekali ya Orderan kalian itu ditikung oleh teman-teman kalian Tenang aja kapten kalian jangan panik ya Karena sekarang IT Fiktif sudah kembali update Api yang tercepat dan paling stabil Agar orderan kalian kembali full gacor ya Dan ini juga all operator men Biar tidak banyak lebar langsung aja Bagi kalian yang baru mampir di channel IT Fiktif Atau yang masih belum berlangganan Silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan subscribe Agar kita bisa berteman Dan kalian adalah orang pertama Yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini Oke langsung aja Di bagian jaringan data teman-teman kalian tekan lama Kemudian disini kita langsung diarahkan dua pilihan SIM card SIM 1 dan SIM 2 Silahkan kalian pilih salah satu SIM yang akan kalian buatin APN nya Kemudian yang paling bawah disitu ada baca nama titik asis atau APN kalian tekan Dan Yuuu Yuuu Mantap banget kapten Jadi APN OJOL dan FUT tercepat dan paling stabil berhasil diperbarui Tolong diperhatikan baik-baik Di bagian nama disesuaikan aja seperti ini teman-teman OJOL dan FUT Untuk di bagian nama Diperhatikan seperti itu men Kemudian untuk di bagian APN nya disini silahkan wajib banget disamakan Yaitu Airtelnet.is Ini sudah berhasil ya diperbarui dari APN sebelumnya Dijamin kapten ya Pejuang keluarga Orderan kalian kembali gacor Ini bebas digunakan di semua kartu Dan juga bebas digunakan baik kalian yang bekerja di bidang OJOL atau FUT Ya Paham Oke Kemudian untuk di bagian proxy nya kosongin Apport nya kosongin Nama pengguna silahkan wajib disamakan ya Pejuang keluarga Yaitu Vodafone Seperti ini teman-teman Ini sudah berhasil di update ya Dari APN sebelumnya Oke Kemudian untuk di bagian kata sandi nya teman-teman Sama dengan nama pengguna yaitu Vodafone Seperti itu Oke Kemudian untuk di bagian server nya Disini silahkan wajib banget disamakan Yaitu 62.149.128.4 Perlu di informasikan Apabila ada APN yang udah expired Maka segera hubungi pihak Mimin Agar nanti di update oleh Mimin Tanda-tanda dari APN itu expired Biasanya speed nya udah kerasa down Alias sudah mulai lembut Jadi tanda-tandanya itu ya Down ya lembut teman-teman Namun Tidak semua daerah waktunya sama Tidak Artinya ada beberapa daerah yang masih lancar Sedangkan di beberapa daerah yang lain Sudah mulai down biasanya Jadi kira-kira sendiri seperti apa di wilayah kalian Teman-teman Kemudian untuk di bagian MMS nya kosongin Dan untuk di bagian proxy MMS nya Disini silahkan wajib banget disamakan Yaitu 144.217.253.110 Oke teman-teman Kita next ya Sekarang kita bergeser ke bagian Port MMS nya Silahkan wajib disamakan Yaitu 260.13 Dijamin orderan kalian Kembali full gacor Kembali Gak terbendung teman-teman Ngacir parah Kemudian untuk di bagian MCC nya Disini biarkan aja Gak boleh di opera Capric Karena disitu sudah ada secara otomatis Dan untuk di bagian MMS nya Juga lebih rentan Tidak boleh ada perubahan Meskipun gak sama Khawatir ya Takut datanya gak muncul Ataupun Balik lagi ke APN yang pertama Kemudian untuk di bagian Jenis autentikasinya Kalian pilih yang paling bawah PAP atau JAP Seperti ini Kemudian untuk di bagian Jenis HP nya disini Mimin menggunakan 3 item Default MMS Dan Shuffle Bila mana tampilannya berbeda Di HP kalian Tenang aja Kapten Karena kalian masih bisa Ketik manual Dan dipisah dengan Tanda koma Tanpa spasi Contohnya ada di layar itu Ingat itu bukan Tanda titik Tapi tanda koma Jangan sampai salah Dalam proses Pengetikannya Oke Kemudian untuk di bagian Protokol APN nya Kunci DAI PV4 Teman teman Seperti ini Dan untuk di bagian Protokol roaming APN Sama hukumnya Yaitu wajib banget Kunci DAI PV4 Seperti ini teman teman Oke langsung aja Kita tekan selesai Di pojok bagian Kanan atas Selalu kemudian Kita simpan Dan Yo 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 Mantap banget Kapten Jadi APN OJOL Dan foot tercepat Dan paling stabil Berhasil diperbarui Langsung aja Kita hidupkan data Dan kita akan melihat Seperti apa sih Grafik dan statistik Yang dimiliki oleh APN tercepat ini men Oke Sahabat OJOL Dan foot Wow Gila teman temannya Bisa kalian saksikan Dan perhatikan Baik baik Untuk di bagian downloadnya Disini tembus Di angka 37,6 Mbps Ini sungguh Mengerikan sekali Teman teman Kemudian Untuk di bagian uploadnya Disini bermain Di angka 19,2 Mbps Dan untuk di bagian Apinya Bermain di angka 19,2 Mbps Mungkin hanya ini Yang bisa Mimin Berikan dan bagikan Buat kalian Semoga bermanfaat Dan pastinya membantu Next video Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax